Hai baik teman-teman Hai bertemu lagi bersama saya di channel bintang 5 kali ini kita akan membahas tutorial dengan judul always ya kemarin ada teman-teman mau meminta tutorialnya dan saya rasa ini tutorial yang paling mudah dan paling gampangnya karena enggak banyaknya sampel-sampel dipakai sampelnya dari g-stopper studio hanya sebagian aja nanti seperti angklung yang diambil dari sampel-sampel dari luar g-stopper ini nah untuk pembuatan angklungnya kita bisa membuatnya dari g-stopper ini nantinya tapi setelah tutorial tutorial yang ini ya teman-teman nanti untuk pembuatan sampel-sampel akan kita turunkan nanti tutorialnya di tutorial-tutorial yang akan datang oke bagi teman-teman yang mau tutorial always maka kita sebelum kita memulai tutorialnya atau cara pembuatan musik DJ-nya maka kita dengarkan dulu mana tahu teman-teman juga banyak yang enggak suka atau ada yang enggak suka dengan jenis musik yang saya buat boleh juga teman-teman skip aja ya atau juga di dislike enggak masalah salah nah sekarang sebelum kita masuk ke tutorial maska kita akan memutar dulu atau mendengarkan seperti apa jenis musiknya oke play selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang selebihnya saya karang sendiri karena nanti kalau sama semua maka kena copyright jadi langsung saja kita akan memulai dari sini 01 atau kolom pertama atau pattern set yang pertama sebelum kita mulai maka kita akan pencet yang di atas ini Tmeasur oke dengan tempo 120 ya BPM nanti kalau kecepatan nanti gak sama ya makanya disamain aja dan semua juga disamain seperti ini oke ini kan semua mati nih oke kita sekarang berada hanya ada dua yaitu melodi dan bass kita langsung saja ke melodi ya langsung kita ke via base codeboard atau ke via base polygrid nantinya oke 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 langsung aja kita ada dari bar pertama ya teman-teman bar pertama seperti ini ya saya contohkan ini bar pertama ya perhatikan titik kuning sama titik merah ya bar pertama ini kita buat melodinya dulu ya sebentar saya matikan bassnya buninya seperti ini oke udah kalau sudah maka kita akan masuk ke bar yang kedua saya ajari lagi cara memperpanjang ini ya teman-teman nah ini kan cuma dua nih saya ajari cara memperpanjang ini tekan yang di atas grid CFG jadikan panjang sedikit atau jadi lima ya teman-teman seperti ini oke kita sedang berada di bar yang pertama atau titik merah sama kuning di bar yang pertama bergeser kita ke bar yang kedua nah seperti tadi juga posisinya disini ya teman-teman bisa ditiru saya memberikan waktu dengan memperhatikan titik kuning sama merah di bawah ini ya teman-teman perlu ini sangat penting nanti ini kalau tidak jalan kalau tidak jalan sama tidak sejalan atau tidak sesuai dengan teman-teman yang dengan yang teman-teman punya maka bunyinya berbeda maka bunyinya berbeda ya teman-teman boleh di kiru kiru kedua masuk kalau sudah masuk kita ke bar yang ketiga nah ini diambil langsung dicoba di aplikasi punya teman-teman kita bunyikan dia bunyinya seperti ini ya sudah kita sedang berada di bar yang ketiga sekarang kita akan masuk ke bar yang keempat seperti ini oke bisa disaling kalau sudah kita akan masuk ke bar yang kelima saya akan bergeser ke lima bunyinya seperti ini nanti untuk pemilihan melodinya setelah ini ya teman-teman biar sama nanti bunyinya karena kalau kita memilih yang kosong maka bunyinya beda dibuat aja dulu dan nanti baru kita pilih jenis apa melodinya setelah itu kita akan masuk ke bar yang ke enam seperti ini seperti itu setelah itu kita akan masuk ke bar yang ke tujuh sudah kalau sudah di bar yang ke tujuh kita akan masuk ke bar yang ke delapan sudah kalau sudah maka kita dengar keseluruhan oke selesai untuk yang ini maka kita akan memilih melodinya jenis apa jangan lupa yang di sebelah di atas ini FX send 2 ya yang di atas yang ada dia ini diperhatikan ini FX2 ya jadi dia agak ada reverbnya ya teman-teman atau apa namanya itu bentumannya oke maka kita akan memilih jenis apa melodinya yang ada di sini basic sync PH oke maka kita akan memilih basic sync PH uut kemana dia teman-teman basic sync PH load factory preset basic sync PH ya aneh ini ya teman-teman basic sync PH basic sync PH kalau sudah di oke kan saja ya di tempat teman-teman oke kalau sudah kita akan ke bass oke ke bass ya di bass disini yaitu saya memakai e-bass ya teman-teman teman-teman silahkan teman-teman pencet dulu load factory preset pilih e-bass ya teman-teman ini ya e-bass ya oke kalau kita sudah memilih e-bass maka kita seperti ini bunyinya saya akan matikan melodi yang tadi oke 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 kita akan mulai dari bar pertama saya akan menunjukkan cara pembuatannya tarik ini sampai 16 dengan default velocity 127 maka kita akan memencetnya di G sangat mudah sekali seperti itu masuk kita ke bar yang kedua seperti itu terus ke D D ya teman-teman ini saya rasa paling gampang untuk yang pertama ini baru kita masuk ke bar ketiga yaitu di A di A di A di A bisa main bunyinya ya teman-teman setelah itu masuk kita ke B B setelah itu kita akan masuk ke ke G setelah itu kita masuk ke D lagi kita sudah sampai bar ke 6 setelah itu kita akan masuk ke bar yang ketujuh yaitu di A lagi dan kedelapan di B mari sama-sama kita dengarkan secara keseluruhan oke sudah oke kita akan masuk ke VT05 yaitu bunyinya seperti ini ya oke kita akan memilih VT05 seperti ini tekan nama factory preset PCM basic preset gulit ke bawah cari yang namanya reach reach mana dia nah ini reach ref saw PH kalau sudah di okekan saja untuk sambungan ini langsung saja kita ke bar ke delapan sebentar ya sebentar ini dia ini dia oke oke seperti ini dan kita akan masuk ke kolom yang kedua ya kalau itu sudah siap tadi kita akan masuk ke kolom kedua nah melodi yang satu tadi itu kan berkesinambungan di ke 02 ya biar kita buka semua dulu oke kita sudah sampai di kolom yang kedua drum belum masuk disini ya teman teman oke kita masih di melodi kita akan masuk ke VA-based polygrid dan memencet VT01 dengan bunyinya seperti ini sebentar saya akan matikan inisialnya kita masuk ke melodi dulu ya oke bar pertama agak dipercepat bar kedua bar kedua ya bar ketiga bar ketiga bar keempat lanjut bar kelima lanjut bar kelima 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 kalau kita tengok di keyboardnya gini seperti ini kita udah berada di bar yang kedua masuk kita ke bar yang ketiga sebentar bar yang ketiga bar yang keempat bar yang kelima ini adalah bar yang kelima masuk kita ke bar yang keenam kita masuk ke bar yang ketujuh oke kalau sudah kita dengarkan keseluruhan oke kita sudah nyampe disitu sekarang kita akan masuk ke melodi PT-04 oke bunyinya seperti itu dan kita akan mematikan yang lain-lainnya biar fokus sama yang melodinya saja oke oke dengan memilih tadi ya yang rich yang rich kita tengok lagi memilih kita pilih factory preset PCMB set preset setelah itu nih oke kalau sudah di oke kan saja ya gak apa-apa ini teman-teman kita masih berada di bar yang pertama lanjut ke bar yang kedua sudah itu kita lanjut ke bar yang ketiga setelah itu kita akan masuk ke bar yang keempat sudah perhatikan ya teman-teman ini bar kedua ya ini diambil dari B2 sampai ke A3 B yang dibawahnya ya bukan B disini B tapi B yang dibawah sesudah itu kita akan masuk bar yang ke 5 sangat mudah sekali ya teman-teman dengan tutorial ini teman-teman bisa menjadi seorang DJ atau disk jockey oke kita akan masuk ke bar yang ke-6 ini gampang ya oke bar ke-6 bunyinya seperti ini kalau sudah kita akan masuk ke bar yang ke-7 sudah bar yang ke-7 setelah itu saya berikan waktu beberapa detik ya karena waktu menghemat waktu seperti ini penampakannya dan kita masuk ke-8 nah oke kalau sudah kita akan bunyikan semua selamat menikmati Oke kita udah berada di pattern set yang kedua secara keseluruhan maka kita dengar seperti ini selamat menikmati udah kalau sudah ambil yang 02 ini 02 tekan lama copy maka copy ke sebelah yaitu ke nomor tiga maka bunyinya tetap sama seperti itu kita tinggal menambahkan drum Oke kita sekarang udah berada di drum ya itu seperti ini kita akan memilih drumnya seperti ini ya teman-teman kita akan memilih drum seperti ini kita akan menekan lama dan kita akan menekan load dan kita akan memilih tr909 dan bd6 wav kalau sudah di okekan saja seperti ini bunyinya oke kita akan memulai dari bar pertama saya akan matikan dulu semua biar kita matikan dulu semua kita akan matikan dengan hanya suara drum saja nah sekarang kita berada di T01 bar pertama seperti ini bar kedua juga seperti ini sama ya teman-teman bar ketiga sama bar keempat sama bar kelima agak beda ya teman-teman bar keenam bar eh bar ini bar ketujuh ya bar kedelapan nah ini kosong ya ini kosong oke maka kita akan masuk lagi ke senar sebenarnya terserah teman-teman mau memberikan senar karena ini senar dari sampel ya jadi teman-teman bisa memilih senar yang lain aja seperti ini saya akan memilih senar seperti ini ini juga boleh SD3 atau senar yang lain boleh aja terserah teman-teman yang penting ketukannya tetap sama oke mari kita akan masuk ke ketukan yaitu di 09 ya oke bar pertama kita akan masuk ke sini bar kedua masih di posisi yang sama bar ketiga masih di posisi yang sama bar keempat nah ini beda dia ya bar keenam nah ini kosong ya bar ke delapan mari kita dengar keseluruhannya oh ya masih ada satu lagi nih tapi ini gak pakai ya teman-teman oh ini kosong juga nih gak perlu oke kita dengarkan keseluruhan nah kita udah disini ya teman-teman nah kita akan masuk ke sini nah oke tinggal 03 ini di copy saja kemana teman-teman mau atau seperti punya saya saya copy di 05 ya udah kalau sudah di copy udah tinggal mematikan melodinya saja seperti ini ya nah 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 oke ini juga eh te eh kolom yang 05 ini di copy lagi ke 06 Kalau sudah di copy Maka Tinggal perubahan disini adalah Di senar Di 06 Semua disamain ya teman teman Yang itu di 05 dan 13 Oke Kita sudah berada disini Dan kuncinya seperti itu ya Semua teman teman Gak usah ragu kok gak dilanjutkan Itu semua kuncinya sama aja Maka teman teman tinggal meng copy Kalau misalkan mau membuat melodinya Silakan Sesuka hati Seperti punya saya Seperti ini ya Sampai jumpa Oke Kita sudah berada di Atau satu lagu ini Sudah selesai ya Satu lagu ini sudah selesai Tinggal memasang melodi Dan Semuanya sudah beres Misalkan Teman teman mau memakai melodi Yang apa Silakan Versi sendiri boleh Lebih bagus dari ini juga boleh Lebih bagus dari ini juga boleh Nah Kalau misalkan teman teman mau melodinya Maka kita akan buat part yang kedua sampai ketiga ya Seperti pembuatan nanti Angklung Maka teman teman Kalau mau menginginkan part tutorial yang selanjutnya Maka di komen ya Atau di like di komen Kalau tidak ada komen Maka saya Tidak melanjutkan tutorial ini Karena saya anggap Sudah berhasil Teman teman Untuk membuat musik DJ nya Oh iya Ada satu lagi Sengaja saya tidak memasukkan suara Di sini Karena Ram nya ya Udah mau penuh ya teman teman Jadi Kalau misalkan saya Masukkan suara Maka Dia ngelek ya teman teman Karena ram nya udah mau penuh ini Jadi Saya tidak bisa mengikutkan Suaranya Takutnya nanti terganggu ya Karena ngelek dia kalau Udah penuh Ram nya ini Maka dia ngelek Oke Selamat Belajar dulu Untuk tutorial yang pertama ini Untuk tutorial yang kedua Silahkan di komen Kalau tidak di komen Saya anggap Sudah selesai Terima kasih